Doa Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah, Bapak yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiranmu sendiri dan bersama dia pula kami telah kau lahirkan kembali menjadi anak-anakmu. Dialah penghibur dan penolong yang kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh Kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan firman yang telah dikatakan oleh Yesus agar kami selalu dituntun oleh firmannya. Melalui Roh Kudusmu ini, sudilah engkau membimbing gerejamu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya dan berilah mereka kebijaksanaan yang sejati. Semoga karena bimbingannya kami semua boleh menikmati buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudusmu pula, sudilah engkau membimbing umatmu untuk peka dan setia kepada kehendakmu untuk tetap tabah dalam penderitaan. Berani menjadi saksi putramu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lembut dan ramah, menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan menghantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.